Dalam dakwaan auditorium, terdakwa didakwa sebagai penyandang dana sekaligus sebagai otak dalam kasus penyelundupan imigran gelap saat kapalnya tenggelam tahun 2011. Dalam sidang yang dipimpin Letkol M. Avandi ini, juga menghadirkan tiga orang saksi yang masih bersadara. Mereka masing-masing adalah Budi Santoso, PNS Koramil Besuki, Bambang sebagai pemilik perahu, dan Nuriani, Nahkoda Perahu Barokah milik Bambang. Salah seorang auditor militer Letkol Upang Juwaini mengatakan, dalam berkas perkara penyelundupan imigran gelap asal Iran itu, berkasnya terbagi menjadi dua bagian. Berkas pertama, yakni mendakwa Serda Ilmun Abdul Said, yang berperan sebagai koordinator, penyandang dana, dan sekaligus yang mendesain proses penyelundupan imigran gelap ke Australia itu melalui pantai Popoh, Tulung Agung. Sedangkan satu berkas lainnya yang belum disidangkan untuk empat terdakwa, yakni Cornelius CS. Untuk persidangan Cornelius CS itu, masih menunggu selesainya persidangan terdakwa Ilmun Abdul Said. Keunangan kita adalah memeriksa berkas perkara yang sudah dilipatkan dari Pembesi ini. Yang mudah-mudahan minggu ini bisa selesai semuanya. Tapi ya jelas, setelah pemeriksaannya adalah tuntutan. Terdakwa Ilmun sebagai koordinator, penyandang dana, dan mendesain semuanya. Ia terancam pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Menurutnya selain memeriksa tiga saksi, terdakwa, dan barang bukti, sidang bakal segera ditindaklanjuti dengan tuntutan dan dilanjutkan dengan putusan. Ia memperkirakan sidang ini bakal selesai pekan depan dan disusul dengan sidang untuk empat terdakwa lainnya. Ia masuk dalam berkas kedua dengan materi dan dakwaan yang hampir sama. Dan Kota Langiun di setelah Mawanto, Mawaka.